Update kasus Subang, mengejutkan, Yoris dan istrinya tidak bisa mengelak dengan bukti ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Masih dalam pembahasan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, atau yang dikenal dengan kasus Subang. Sudah 10 bulan lebih, kasus Subang, Jawa Barat ini masih belum terungkap, beberapa media pun dengan antusias memantau perkembangan kasus pembunuhan ini. Update terbaru dari kasus Subang, Jawa Barat hari ini, ialah jika terdapat fakta terbaru yang menyudutkan sang pelaku. Diketahui, sebelum kedua almarhumah meninggal dunia, tepatnya pada siang hari, mereka sempat mengadakan acara kumpul bersama keluarga Yoris dan juga ada saksi Danu. Karena hal ini, mengapa Yoris dan juga istrinya beserta dengan Danu tidak mau membantu penyidikan agar segera terungkap dan mendapatkan petunjuk siapa sebenarnya pelakunya. Setiap tindak kejahatan tentulah ada banyak sekali berbagai motifnya, tetapi biasanya pelakunya ini adalah orang yang kenal dekat dengan korbannya, bahkan bisa dari keluarga sendiri yang melakukannya. Rasa sakit hati dan ingin menguasai harta milik korbannya inilah salah motif utama dalam setiap tindak kejahatan keji. Di dalam perkara Subang, Jawa Barat ini pihak dari kepolisian daerah Subang, Jawa Barat mengatakan bahwa ini bukanlah motif pencurian melainkan kekerasan, karena barang milik kedua almarhumah masih utuh bahkan juga uang yang tergeletak sebesar 30 juta tidak diambil oleh si pelaku. Hal inilah yang menimbulkan banyak sekali asumsi serta dugaan orang terdekat yang melakukan tindak kejahatan di Subang, Jawa Barat ini. Bahkan juga pihak dari kepolisian daerah Subang, Jawa Barat menduga adanya keterlibatan orang dekat kedua almarhumah atau bisa dikatakan orang dekat ini termasuk dalam lingkup keluarga. Semua orang dekat di dalam perkara Subang, Jawa Barat ini yang menjadi saksi sudah diperiksa secara maraton oleh pihak kepolisian daerah Subang, Jawa Barat. Tetapi pihak kepolisian Subang, Jawa Barat tidak mendapatkan petunjuk apapun dari semua pernyataan atau kesaksian keluarga dekat kedua almarhumah. Bukan tidak mendapat petunjuk tetapi kepolisian daerah Subang, Jawa Barat sudah mengantongi nama-nama yang diduga terkait dalam perkara tindakan sekeji ini. Hanya saja bukti yang belum didapat untuk menetapkan nama-nama itu. Ada beberapa orang dekat yang masih menjadi saksi terperiksa sampai saat ini dia adalah Yosef, Yoris dan juga istri Yoris bernama Ibu Yanti. Dari nama-nama yang tersebut, ada beberapa saksi yang meninggalkan jejak di lokasi tempat kejadian perkara dia adalah Pak Yosef dan juga saksi Danu yang tidak lain keponakan dari almarhumah Ibu Tuti Suwartini. Sedangkan Yoris dan juga istrinya tidak sama sekali ada jejaknya di lokasi tempat kejadian perkara. Mengapa orang yang paling dekat dengan kedua almarhumah ini tidak sama sekali meninggalkan jejaknya di lokasi tempat kejadian perkara? Bahkan juga di area mobil alpat yang setiap harinya atau bisa dikatakan setiap mengisi waktu liburannya Yoris Raja Amanullah dan juga istrinya bersama-sama kedua almarhumah ini selalu menggunakan atau memakai kendaraan mobil alpat tersebut. Pertama Yoris yang selalu membawa mobil alpat karena keluarga lainnya tidak bisa menemudi. Namun hal ini belum pernah diberitakan siapa terakhir memakai mobil alpat tersebut atau mobil alpat yang saat ini menjadi barang bukti otentik karena kedua almarhumah diletakkan di dalam bagasi mobil alpat tersebut. Lalu mengapa pihak kepolisian daerah Subang Jawa Barat ini selalu hanya memeriksa secara intensif terhadap Pak Yosef Hidayah dan juga saksi Danu? Hal ini karena mereka berdualah yang meninggalkan jejak di lokasi tempat kejadian perkara bahkan juga guns Pak Yosef Hidayah dan juga seksi Danu ini digendong oleh K9 saat itu. Sedangkan Danu digigit tangannya oleh K9 kala itu, dan mengapa Yoris beserta istrinya jarang sekali diperiksa karena mereka berdua tidak ada meninggalkan jejak sama sekali di lokasi tempat kejadian perkara. Setelah melakukan pemeriksaan yang cukup lama untuk yang sidik jari di tempat kejadian perkara yang ditemukan tim Inafis dengan waktu kejadian meninggalnya kedua almarhumah ternyata sidik jari Pak Yosef dan juga DNA Danu tidak cocok dengan waktu kejadian meninggalnya kedua almarhumah. Bahkan juga tidak cocok dengan jam-jam kejadian. Karena hal inilah yang membuat kepolisian daerah Subang Jawa Barat semakin bingung mengapa sidik jari yang ditemukan tidak sama sekali sinkron dengan waktu kejadian. Padahal upaya yang dilakukan pihak kepolisian daerah Subang Jawa Barat untuk menyingkronkan sidik jari yang ditemukan di lokasi tempat kejadian perkara terbilang cukup sangat lama sekali prosesnya. Namun hasilnya nihil, dan mengapa ada di sidik jari Pak Yosef yang pertama karena Pak Yosef di pagi itu masuk ke rumah tempat kejadian perkara sampai bahkan dua atau tiga kali. Lalu kemudian saksi Ramdanu ini masuk bersama Banpol untuk menguras bak mandi di dalam rumah tempat kejadian perkara. Sedangkan Yoris dari hari pertama dia datang ke tempat kejadian perkara tidak sama sekali menyentuh apapun bahkan tidak mau masuk ke dalam rumah milik ibunya. Fakta ini nyata dari mulai pertama kali Yoris datang dia tidak mau menyentuh apapun di lokasi rumah kejadian perkara. Sampai di tanggal 18 Agustus pun Yoris hanya berdiri di depan rumah tempat kejadian perkara dan tidak berani menyentuh apapun. Di pemakaman juga, Yoris tetap tidak mau menyentuh jenazah ibu dan adiknya. Hal ini apakah Yoris ini kemungkinan takut jika nantinya ada jejaknya pasti akan diselidiki oleh tim penyidik kepolisian daerah Subang, Jawa Barat. Nah, di mana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UpInfo.